Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam acara Ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qur'ani. Oke, baik, kita langsung koreksi bacaan teman-teman kita yang pada ayat ke-47 ya. Perhatikan ya, teman-teman, dan juga bisa di rumah ya. Jadi, kalau dia izhar itu, jangan lama-lama. Gak boleh. Jadi, am'in, gitu. Jadi, jangan, am'in, gak boleh. Gitu, karena dia izhar. Gak boleh. Fahum yak tubuhun. Fahum yak tubuhun. Gitu, ya. Fahum yak tubuhun. Seperti itu. Oke. Nah, kita minta teman-teman kita untuk membaca satu ayat saja. Di ayat ke-48 ya. Teman-teman kita yang tergabung Fahum. Kita minta membaca ayat ke-48. Ya. Silahkan, Rahmat, dibaca ayat ke-48, man. Ya, silahkan. Selanjutnya dilanjutkan saja. Ada Nelly. Nelly, di ayat selanjutnya ya. Ya, dilanjutkan. 49, Pak. Ya, 49. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Oke. Shafa, dilanjutkan ayat ke-50. Silahkan. Bapak. Ya. Wajib di ayat ke-51. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Oke baik Nah Jadi Kita langsung koreksi secara umum Di ayat ke-48 Teman-teman kita sudah membaca Fasbir li hukmi rabbika Walatakum kasahibil hud Iznada wahu makzum Nah Jadi ketika disini ada kaf ya Kaf yang sukun itu Mak Kaki kubak Jadi ada Hamsnya ya Ak Ak Gitu ya Bukan dia tidak ada Tidak ada Dia tidak dipatulkan Tapi ada Hamz namanya Mak Gitu ya Nah Ke ayat ke-49 Jadi jelas Perbedaan antara Jadi jelas ya Tidak boleh Tidak boleh dibaca Dengar Oke kita lanjutkan Fajtabahu rabbuhu Buna sami'ud zikra Wa yakununa Innahu Lamajnun Nah jadi Bunyi ketika dia Fathah Kasrah Dhamma Apa U I A Itu harus Jelas ya Untuk mendukung Kesempurnaan bunyinya Kalau A gimana menurutnya A I U Seperti itu ya Dan di ayat terakhir Ayat ke-52 Wama huwa illa zikrul lil'alamin Sampai kita Di Penghujung Ayat Nah jadi disini Wama huwa illa zikrul Lil'alamin Ada hukum Idr'om Idr'om bilahunnah Yang tentu sangat berbeda dengan Idr'om Bi-gunnah Jadi ini Pembahasan kita Dimulai dari ayat ke-43 Sampai dengan ayat ke-52 Jadi intinya begini Bersama di rumah Kita harus menguasai Bagaimana hukum Nun sukun Atau tanwin Kita juga harus menguasai Bagaimana hukum Mim mati Mim mati ada Idr'omimi Ikhfa' syafawi Idr'har syafawi Idr'omimi Itu ketika Mim bertemu dengan Mim Ikhfa' syafawi Mim mati bertemu dengan Mim mati bertemu dengan Seluruh Hukum Hukum Kecuali Mim dan Mim Dan belum hukum Nun mati Mudah-mudahan Terus kita Kontinu Berproses Mudah-mudahan Kita semakin hari Semakin Membaik dalam Bacaan-bacaan Al-Quran kita Apalagi sebentar lagi Kita akan banyak Berinteraksi dengan Al-Quran Yang ini di bulan Ramadan Akhirnya Karena waktu yang membatasi Saya Armin Tedi Undur diri Dari hadapan Pemisah di rumah Dan teman-teman yang tergabung Via Zoom Saya ucapkan terima kasih Dan menohab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran Allahumma Arhamna Bilakur Al-Quran Al-Quran A'jjal Al-Quran 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.